Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 12 IPA dan IPS Marilah kita ikuti pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 semester Gandil Ada pun kompetensi dasar yang ingin kita capai kali ini adalah Menganalisis karya sastra dalam bentuk novel Nah, tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kita kali ini Yang pertama, diharapkan setelah selesai pembelajaran nanti Kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra, terutama novel Dan yang kedua, kalian diharapkan bisa mengaitkan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra novel Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, bagaimana untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini? Silahkan kalian ikuti dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya sampaikan pada Firdan dan Ando Yang telah membantu kami dalam pembelajaran bahasa Indonesia Zoom kali ini Bu Farida ingin menyampaikan secara umum dulu Apa yang telah kita sampaikan pada pembelajaran yang kemarin Jadi saya akan mengoreksi saja terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan Coba kita lihat di dalam slide berikut Setelah Bu Farida memberikan penilaian dari tugas-tugas kalian yang kalian kumpulkan Baik lewat Google Classroom Atau melalui WA yang kalian kirim ke Bu Farida Itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Agar nantinya kamu paham betul tentang apa maksud Dari yang disampaikan oleh orang lain kepada kamu lewat bahasa tulis Nah sekarang koreksi yang pertama terhadap tugas bahasa Indonesia Dan pada KDKD sebelumnya Ternyata yang pertama yang jadi pokok itu adalah literasi kalian yang kurang bagus Kenapa saya bicara literasi kurang bagus Rata-rata anak yang sudah paham betul tentang soal Mereka lupa membaca pada perintah Apa sebetulnya yang dimaksud di dalam perintah itu Sudah tahu langsung jawabannya langsung dikerjakan begitu saja Tanpa melihat literasinya atau perintahnya itu disuruh apa Saya ambil contoh Misalnya tulislah satu kalimat yang di dalamnya berisi kata yang menggunakan konfik Ke-an Atau kata yang menggunakan konfik Itu artinya kan kalian harus menuliskan satu kalimat Satu kalimat dan kalimat itu di dalamnya ada konfiknya Nah konfiknya itu apa? Pe-an, ke-an, per-an Nah itu banyak di antara kamu yang menuliskan Kalimatnya ditulis Tapi tidak jelas ke-annya, ke-annya itu di mana Terus kalimatnya nulisnya enggak lengkap Titik-titik-titik langsung diambil pada bagian konfiknya Padahal yang dimaksud Anda disuruh menuliskan satu kalimat lengkap Yang di dalamnya ada konfik Itu yang pertama Nah itu belum kamu lakukan Berikutnya Pada bagian yang kedua Coba kita lihat pada tampilan yang kedua Minimnya memahami bahasa perintah Nah minimnya memahami bahasa perintah Jadi perintah untuk menulis kalimat Kalimat itu ditandai dengan penggunaan huruf kapital Atau huruf besar di awal Dan diakhiri dengan tanda baca Yang sesuai Jadi kalau kalimat berita ya diakhiri dengan tanda baca titik Kalau kalimat tanya ya diakhiri dengan tanda tanya Kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru Nah itu belum Kamu belum paham sampai ke sana Saya yakin kamu sudah mengerti Tapi belum memahami Jadi permintaan apa Berapa Bagaimana Itu yang harus benar-benar diperhatikan Jadi misalnya Ada banyak buah-buahan Kamu harus diwajibkan mengambil satu buah saja Artinya kan kamu harus mengambil satu buah Gak boleh kan kamu mengambil sampai tiga empat buah Itu namanya serakah kan Nah sama dengan kalimat ini Dalam bahasa perintah apa yang diperintahkan Kalau kalian disuruh menuliskan satu kalimat Ya cukup satu kalimat Yang di dalamnya ada apa Atau berapa Atau bagaimana yang dimaksudkan itu apa Jadi kalau ada konflik Ya tulis satu kalimat saja Yang di dalamnya ada konflik Kalau misalnya yang diminta harus ada kata yang tidak baku Tulis satu kalimat Yang di dalamnya ada kata tidak bakunya Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Kita lihat yang ketiga Jawaban sama Nah ini kasus yang dialami oleh semua guru Jawaban sama Oke kita lanjut pada nilai budaya Nilai budaya Oke kita lanjut Nilai budaya Novelnya bisa dimunculkan semua Tiga novel bisa dimunculkan langsung Yaitu Budaya itu kaitannya dengan kebiasaan Kebiasaan yang ada di masyarakat Kalau misalnya kita Di sini ada Nah Mungkin kamu membaca Novelnya Ronggeng Dukuh Paruk Pangeran Dipongorok Bumi Manusia yang semua ada di Kukup Paket Itu kalian akan menemukan Kebiasaan Kebiasaan itu yang seperti apa Misalnya kalau kebiasaan yang ada di masyarakat kita Yang sekarang ini tetap ada Terutama di daerah Di pedesaan Seperti nyekar di malam Jumat Ada enggak itu Jadi orang pergi ke kuburan kita nyekar Masih ada ya itu kebiasaan Terus Orang Jawa yang masih Nginang Nginang itu pakai sirih yang diberi kapur Itu terutama orang-orang perempuan di daerah Jawa itu nginang Itu kebiasaan Kebiasaan yang ada yang hidup di daerah tertentu Kemudian nyadran Nyadran itu ada Seperti yang dironggeng Dukuh Paruk ini Ini kan pernah melarikan diri Berada di suatu daerah tertentu Di situ dia membuka daerah Mulai dari awal Sampai akhirnya Di daerah itu Dia jadi Sesepuhnya sampai meninggal Ini Di situ sampai ada Budaya nyadran Nyadran itu artinya Dia pergi Ke kuburannya yang dianggap keramat Ke orang tersebut yang dianggap keramat Kemudian di situ dia Membuat sesajen Mungkin dengan menyalakan kemenyan Dengan membawa makanan-makanan Diperuntukkan Sebagai sesajen Kita antarkan Ke kuburan Itu nyadran Masih ada di daerah tertentu Di zaman sekarang Nah Yang saya sampaikan tadi Kebiasaan-kebiasaan yang masuk Kebiasaan Yang saya ringkasan Yang saya sampaikan tadi Mungkin di dalam diri kalian Akan Akan terbesit Oh itu nilainya agama Dari mana Anda mendapatkan agama Nilai agama di situ Atau ajaran agama Padahal di dalam putipannya Pelaku ini Berasal dari daerah yang Murni agamanya Katolik Tapi ketika dia Berada di Indonesia Karena dia ingin mencari Muka Ingin jabatan Ingin mendapatkan kedudukan Maka si tokoh ini Berubah dari agamanya Yang katolik itu Dia berubah menjadi Islam Tadi Saya mengatakan Sangat tipis sekali Bedanya antara Nilai agama Dengan nilai moral Dari contoh yang saya berikan tadi Si tokoh berasal dari Negeri Belanda Yang notabene mereka Agamanya katolik Tapi karena mereka ingin Mendapatkan kedudukan tertentu Di Indonesia Dia berubah agamanya Menjadi Islam Mengikuti agama Islam Nah disini Kalian jangan melihat Itu langsung Oh ini nilainya agama Karena itu kaitannya Dengan agama katolik Dan agama Islam Bukan seperti itu Nah kita lihat Tokohnya Kan seperti yang saya katakan Nilai itu Adalah implisit Implisit itu Bisa saja Sembunyi Di pelakunya Bisa jadi Sembunyi Di latar ceritanya Bisa jadi Sembunyi Di Satennya Nah Di dalam Cerita yang saya Ambil contoh tadi Itu Nilai Bisa dilihat Pada tokohnya Oh ini tokohnya Harusnya mereka Agamanya katolik Kok Sekarang pindah Menjadi agama Islam Hanya untuk mendapatkan Kekuasaan Atau jabatan Nah ini kan berarti Mereka Perilakunya Tidak baik Perilakunya Mereka Tidak baik Dia meyakini Agama Di tempatnya Tapi ketika Dia pindah Di tempat lain Dia meyakini Agama Yang dianut Di daerah itu Ini berarti Perilaku mereka Tidak baik Karena hubungannya Dengan perilaku Maka nilai yang Terkandung Di sini Adalah nilai moral Bukan nilai agama Terkait dengan perilaku Jadi perilaku Orang Yang tidak Memiliki Pendirian Terhadap Keyakinan Yang dianutnya Itu nilainya Ini kok Rame sekali ya Gimana ini Bikir dan Kemudian Kalau misalnya Yang ditanyakan Adalah nilai agama Berarti Kalian harus Menyatakan Di daerah Belanda Di negeri Belanda Masyarakatnya Banyak Menggunakan Agama Katolik Atau Menganut Agama Katolik Itu berarti Nilai Agama Sekarang Alur Saya lanjutkan dulu Alur Alur itu Tahapan cerita Pada tahapan Orientasi Itu pendahuluan Boleh ada Boleh tidak Orientasi itu Boleh ada Boleh tidak Pengenalan tokoh Pengenalan tokoh Itu di dalam cerita Itu dikenalkan Tokoh-tokohnya dulu Ya tidak Dikenalkan Satu persatu Tokohnya Tidak Tapi minimal Ditunjukkan Tokoh ini Apa yang dilakukan Itu Ada Itu pengenalan tokoh Kemudian Permasalahan Ya ini Oke Ini ada Ini tapi sudah ya Tadi Kita langsung ke bawahnya Di bawahnya itu Kemudian dari Permasalahan Dari masing-masing Tokoh Di dalam sebuah cerita Itu punya masalah-masalah Sendiri Masalah-masalah Yang ada di dalam Masing-masing Tokoh Itu namanya Tahapan permasalahan Terus Kemudian Dilanjutkan Dengan pengungkapan Peristiwa Dari Permasalahan-permasalahan Tadi Itu Muncul Yang menjadi Penyebab masalah Penyebab masalah Itu apa ya Itu Yang disebut dengan Pengungkapan peristiwa Kemudian Klimaks Klimaks itu Puncak permasalahannya Atau konfliknya Konfliknya itu Kalau dengan Bahasa kita itu Pertikaian Tukaran Pertikaian Sebelum Pertikaian itu Pasti ada Apa sih Yang menyebabkan Itu Menjadi Pertikaian Menjadi Yang menyebabkan Jadi tukaran itu apa Itu namanya Pengungkapan peristiwa Jadi kalau misalnya Dalam sebuah Cerita Sejarah Bandung Lautan Api itu Itu kan Orang Inggris Sampai membakar Dibakar Kantor-kantor dibakar Itu masuk Pengungkapan peristiwanya Terus Apa Klimaknya Apa Yang menyebabkan Indonesia Akhirnya Di Apa namanya Di bom Ya itu ya Besar-besaran Yang itu di bom Nah itu Klimaknya Klimaks menurunnya Akibat konflik Akibat konfliknya Itu apa Akibat konflik Setelah dibom Itu apa yang terjadi Itu akibat konflik Jadi tiga ini Klimaks Pada bagian klimak Itu ujungnya Jadi sayangnya PPT-nya kok Tidak nampak ya Klimaks Itu adalah Puncak Puncak peristiwa Jadi kalau Anda Membaca sebuah cerita Itu pasti ada klimaknya Cerita itu Tidak akan menarik Kalau tidak ada klimaksnya Nah ini Ini adalah Puncak peristiwanya Klimaknya ini Ini tidak akan Sebuah karya sastra Tidak akan menarik Kalau tidak ada klimaksnya Bahkan klimaks ini Kalau Anda melihat Film-film di luar negeri Itu film-film luar Itu kan biasanya Klimaknya justru Ditampilkan dahulu Kemudian endingnya Ditentukan nanti Di akhir Kamu sendiri yang menentukan Ini boleh dibolak-balik Oleh karena itu Orientasi dan koda Itu boleh tidak ada Tapi kalau klimaksnya Ini pasti ada Nah yang sebelum Pengungkapan peristiwa Ini namanya Penyebab masalah Klimak ini Yang menyebabkan Pertigaian Tukarannya itu Seperti apa Itu tukaran Itu klimak Klimaks menurun Itu penyebab Masalah Penyebab Konfliknya Orang yang menyebabkan Tukaran itu apa Itu klimaks menurun Jadi yang terpenting Dalam sebuah cerita Itu tiga ini Sebuah novel itu Atau sebuah karya sastra Itu ada klimaksnya Penyebab klimaks Namanya Pengungkapan peristiwa Akibat pertigaian Itu namanya Klimaks menurun Itu saja Nah Koda Kenapa bu koda Boleh ada Boleh tidak Koda itu pesan Atau ajaran Biasanya kan disampaikan Secara tersembunyi Tidak perlu disampaikan Secara tertulis Di dalam cerita sastra itu Nah Makanya Koda ini Boleh ada Boleh tidak Ini di dalam Alur Paham ya ini ya Kira-kira Jadi kalau Anda Saya besok di dalam Ulangan saya munculkan Salah satu dari Ketiga ini Tau kan Klimaks ini Pertigaian Atau tukaran Kata Kata Apa Yang dekat dengan kita Tukaran Tukaran itu adalah Klimaks Apa yang menyebabkan Tukaran Atau apa yang menyebabkan Pertigaian itu Itu adalah Pengungkapan peristiwa Terus Apa Akibat dari Pertigaian itu Akibatnya Orang tukaran itu Apa Itu jadinya Klimaks menurun Itu saja Ini tiga Dipahami ya Terus Klimak itu Pertigaian itu Tidak harus fisik Kalau berantem Fisik Berantem itu Berarti fisik Adu fisik ya Bisa jadi Kita dendam Wah aku dendam Aku sama bela Dendam sakit hati Sama bela Misalnya aku dendam Sama bela Itu berarti Klimaksnya Batin Batin kan Saya Konfliknya Batin Jadi saya Hanya mengalami Pertigaian Tapi secara Batin saja Itu klimak Yang Yang ada Di dalam Jadi klimak itu Atau pertigaian itu Bisa Konfliknya itu Bisa fisik Bisa Dalam bentuk Psikis Jadi kalau fisik Berantem tadi Jadi saling mengenai Tapi kalau hanya Saya sakit hati Dengan Dengan ini Soalnya pacarku Kok direbut Sama dia Tapi kamu Tidak berantem Hanya dalam hati Saja kamu sakit hati Dengan dia Tapi kamu sering Bersilat lidah Ke dia Sering bertengkar Atau Hanya beradu Apa namanya Argumen Itu Bisa psikisnya Kalau dirasakan Tapi kalau sudah Sudah Bentuknya saling mengenai Itu baru yang disebut Dengan kontak Fisik Itu berarti Konfliknya fisik Kalau sudah Sekarang latar Latar Mana ya latar Latar Tidak ada di sini Latar itu Latar itu Ada Tiga Latar waktu Tempat Suasana Saya yakin Ini tidak usah Saya ajarkan lagi Ini sudah sering kali Latar waktu itu Kaitannya dengan waktu Latar tempat Kaitannya dengan tempat Latar suasana Kaitannya dengan suasana Anda sudah membaca Novel Ronggeng Dukuh Paruk kan Waktunya kapan kira-kira Kalau kamu membaca itu Kamu akan mengatakan Waktunya Waktunya ketika Tahun 60-an Pada masa penjajahan Tempatnya di mana Tempatnya di Dukuh Paruk Suasananya bagaimana Suasananya Disana itu Masyarakatnya Atau penduduknya Banyak yang mengalami Kebodohan dan Kemiskinan Itu suasana Seperti itu Itu Apa Latar atau setting Nah Kalau dari Informasi yang kamu Ambil dalam sebuah cerita Itu biasanya Kamu harus bisa Menyimpulkan dulu Kesimpulannya itu apa Kesimpulan ini Nanti saya tuangkan Dalam bentuk Silogisme Silogisme itu Tidak harus PU PKK Tidak harus gitu Dimunculkan Boleh saja PU-nya Saya tulis Semua Sesuai yang Mengikuti Zoom Hari ini Harus memakai Baju putih Ada kata Semua ya Itu berarti PU ini Pernyataan umum Boleh saja PU-nya Tidak saya tulis Terus PK-nya PK-nya juga Tidak saya tulis Bela Memakai Baju Seragam Putih Berarti Kesimpulannya Apa Langsung Bela Mengikuti Pembelajaran Bahasa Indonesia Secara Zoom Jadi kamu ingat-ingat PU itu adalah A plus B PK itu Adalah C plus A Kesimpulan itu Adalah C plus B Tidak harus Ditulis PU-PK Kesimpulan Tapi Bisa dibuat Dalam bentuk Paragraf Kamu harus Bisa menyimpulkan Itu silogisme Kemudian dari Watak tokoh Watak tokoh itu Watak tokoh itu Setelah kamu Baca Kalian membaca Cerita Anda akan menemukan Oh ini wataknya Ini orang Sering bangun Pagi Terus mandi Di pagi hari Sebelum subuh Bahkan mereka sudah Melakukan pekerjaan rutin Itu dilakukannya Tiap hari Itu kan berarti Menunjukkan orang Yang rajin Atau pekerja keras Itu Informasi yang bisa Kita ambil Di situ juga Bisa kita lihat Pandangan pengarang Pandangan pengarangnya Itu bagaimana Kalau kita membaca Sebuah cerita Pandangan pengarang Terhadap cerita itu Ini di dalam cerita Apa namanya Ronggeng Dukuh Paruk Itu kita melihat Bahwa kehidupan Seorang ronggeng Itu ternyata Apa namanya Hidup di bawah Garis kemiskinan Rata-rata orang Yang hidup Sebagai penari Ronggeng Itu hidupnya Di bawah Garis kemiskinan Bahkan Penari ronggeng Itu Sanggup Untuk diperjualbelikan Gitu kan Kalau Anda membaca Ronggeng Dukuh Paruk Itu Pandangan pengarang Pandangan pengarang Itu bagaimana Boleh saja Pandangan pengarang Itu apa saja Yang ada Pokoknya sesuai Dengan informasi Yang ada Dalam cerita tersebut Apa Ada yang perlu Ditanyakan Gak ada Lanjut ya Sekarang materi Kita yang terakhir Yang terakhir Kaitannya Dengan cerita sejarah Juga masih ada Hubungannya Dengan Lamaran Pekerjaan Ini sudah ya tadi ya Uncur-uncur Cerita sejarah Ini Semua Sudah paham ini Nah Yang terakhir Tentang Lamaran Pekerjaan Lamaran Pekerjaan Oh ini Ini dulu Oke Menulis Nah ini Lamaran Pekerjaan Yang pertama Yang harus kalian Perhatikan Di dalam Oh Berubah lagi Ini ya Artikel Oke Kita artikel dulu Menulis Judul itu Harus tepat Perhatikan Kata Setiap Kata ini Harus ditulis Diawali dengan Huruf besar Mencari Pencuri Anak Perawan M-nya besar B-nya besar A-nya besar B-nya besar Kalau ada Kata penghubung Di tengah-tengah Penulisan judul Maka kata Penghubungnya ini Kata penghubung Atau kata depan Itu ditulis Dengan huruf Kecil Menilai M-nya besar K-nya besar M-nya besar K-nya besar M-nya harus kecil Isai-nya itu Besar lagi Pokoknya Kata depan Di tengah-tengah Harus menggunakan Huruf kecil Tapi kalau kata depan Ini berada di awal Harus huruf besar Itu untuk penulisan judul Kemudian Penggunaan Kata baku Ini Penggunaan Kata baku Ini yang sering Muncul Dan salah Yang saya tulis disini Merubah Merubah itu salah Karena kata asalnya Ubah Gak ada imbuan mer Yang ada imbuannya Me Jadi yang betul Mengubah Nasalnya NG Gak ada kan Nasal R Jadi kalau Ubah Diberi imbuan Me Jadinya Mengubah Bukan merubah Silakan Kenapa silakan Salah Karena kata asalnya Sila Duduk bersila Mendapat Akhiran Kan Jadi yang betul Silakan Kemudian Ada beberapa Kata-kata yang lain Yang itu sering Kali muncul Seperti kata Perkosa Diberi imbuan Me Menjadi Memerkosa Me Menya harus luluh Bukan Memperkosa Termasuk K Konsumsi Diberi imbuan Me Menjadi Meng Konsumsi Bukan Mengkonsumsi Itu sudah paham ya KPTS Harus berubah Menjadi Bunyi Nasal Termasuk Kalau kita nulis Di sana Di sana itu Karena D bukan Imbuhan Maka D nya harus Dipisah Karena D menyatakan Kata depan Tapi Kalau D nya Digabung Dengan Kata yang Bukan Menyatakan Tempat Itu harus Disambung Berarti itu Imbuan Misalnya Dipukul Dibawa Itu Tidak Menyatakan Tempat Itu disebut Imbuan Dan harus Ditulis Digabung Oke Paham ya Berikutnya Artikel Masih ada Ya Masudah Tidak ada Ada Oh ada Yang mana Convek Convek itu Diingat-ingat Dihitung satu Kean Dihitung satu Pean Dihitung satu Peran Dihitung satu Jadi kalau Keadilan Itu Jumlah Morfimnya Hanya Dua Kean Dan Adil Permainan Hanya ada Dua Main Dan Peran Peran Oke itu Saya pikir Kamu sudah Paham Jadi kalau Ada Kata Persaingan Ada berapa Morfim Kira-kira Dua Dua Imam Kayaknya yang jawab Imam ya Iya Ini Rinalita Coba Rinalita Rinalita Kalau kata Melalui Itu berapa Morfim Tiga 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 Betul Morfim apa saja Me Sama I Me Sama I Kata Kata Asalnya Lalu Lalu Tuh Berarti Masih Ingat Oke ya Saya Kepingin Ini Ini Coba Galang Galang Masih ada Ada Galang Ya Galang Coba Galang Kamu Simpulkan Ya Galang Kalau Saya Menyampaikan Semua Sesua SMA Lima Harus Berseragam Semua Sesua SMA Lima Harus Berseragam Galang Sesua SMA Negeri Lima Kesimpulannya Saya Ulang Galang Semua Sesua SMA Lima Harus Memakai Seragam Galang Sesua SMA Lima Kesimpulannya Ayo Gak usah Ditulis Ini Kalau Lesan Gak usah Ditulis Ntar Saya ulang Lagi Ini Oke Hilang Galang Menghilang Karisma Karisma Ada ya Karisma Ayo Buka Audionya Ini Karisma Dulu Yang Lain Coba Karisma Coba Karisma Dengarkan Semua Sesua SMA Lima Harus Memakai Seragam Karisma Sesua SMA Lima Kesimpulannya Karisma Karisma Sesua SMA Lima Yang Sama Dicorek Yang Sama Gabungkan Jadi Satu Jadi Kesimpulannya Karisma Memakai Seragam Karisma Memakai Seragam Nah Itu Suaranya Siapa Barusan Yang Masuk Ardani Sudah Dini Pinter Bagus Itu berarti Menulis Lampiran 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 Dulu Ini ya Yang Lampiran Ini Kalau Yang Ditulis Lampiran Seperti Ini Maka Kalau Surat Ijin Misalnya Anda Menulis Surat Ijin Di dalam Surat Ijin Ada Kata-kata Bersama Ini Saya Lampirkan Atau Bersama Ini Saya Lampirkan Itu berarti Harus Ada Surat Ijin Di belakangnya Harus Ada Yang Dilampirkan Misalnya Surat Ijin Dokter Atau Surat Istirahat Dari Dokter Itu Boleh Anda Menulis Bersama Ini Saya Lampirkan Jadi Kalau Dalam Surat Lamaran Pekerjaan Bersama Ini Saya Lampirkan Itu Harus Ada Yang Dilampirkan Apaan Yang Dilampirkan Mungkin Ijasa Mungkin Fotokopi KTP Jadi Kata-kata Yang Digunakan Bersama Ini Boleh Dipakai Bersama Ini Tapi Harus Ada Yang Dilampirkan Itu Tadi Itu Saja Untuk Kata Lampiran Kemudian Alamat Alamat Yang Benar Ini YTH Ditulis Disingkat Titiknya Satu CV Tidak Boleh Ada Tanda Titik CV Atau PT Tidak Boleh Ada Tanda Titik Kemudian Ini Nomor Tidak Usah Diikuti NO Gak Ada NO Nomor Kata-kata Nomor Dihilangkan Jalan Tidak Boleh Disingkat JLN Harus Ditulis Lengkap Suka Maju Tiap-tiap Bagian Dibatasi Koma Ini Vila Pertiwi Suka Maju Koma Terus Di akhir Ini Tidak Boleh Ada Tanda Titik Itu Untuk Penulisan Judul Jadi Saya Ulang Yang Terhormat YTH Harus Disingkat Jalan Tidak Boleh Disingkat CLN Mohon Maaf Matikan Dulu PT Tidak Boleh Disingkat P T Tidak Boleh Tidak Boleh Tanda Titik Di Akhir Kalimat Di Akhir Alamat Terus Kata Nomor Tidak Perlu Dipakai Nomor NO Atau NO Nomor Itu Tidak Boleh Dipakai Itu Untuk Alamat Kemudian Kaitannya Dengan Ini Sudah Ini Huruf Kecil Semua Pemerian Ini Huruf Pemerian Kecil Semua Tempat Koma Tanggal Lahir Ini Sudah Ini Sudah Bisa Sudah Paham Nah Ini Demikian Surat Permohonan Ini Saya Ajukan Atas Perhatian Nya Nya Itu Tidak Boleh Dipakai Nya Itu Harus Diganti Bapak Atau Ibu Bapak Atas Perhatian Nya Itu Orang Ketiga Tidak Boleh Dipakai Di Dalam Surat Menyurat Jadi Surat Menyurat Itu Saya Yang Menulis Ditujukan Pada Orang Kedua Orang Kedua Itu Bapak Saudara Anda Itu Boleh Disini Jadi Demikian Surat Permohonan Ini Saya Ajukan Atas Perhatian Bapak Saya Mengucapkan Terima Kasih Jadi Tidak Bolehnya Tidak Boleh Ada Di Penutup Surat Yang Boleh Bapak Atau Ibu Atau Saudara Pokoknya Orang Kedua Itu Di Dalam Lamaran Pekerjaan Oke Sampai Disini Dulu Ada Yang Perlu Ditanyakan Mungkin Saya Bisa Memberikan Tambahan Tambahan Apa Yang Perlu Saya Berikan Kalau Masih Kurang Jelas Ada Beberapa Hal Yang Sebetulnya Ada Saya Masukkan Juga Misalnya Editorial Kalimat Retoris Kan Paham Betul Kalimat Retoris Itu Kalimat Tanya Tapi Tidak Butuh Jawaban Kalimat Tanya Kok Tidak Butuh Jawaban Bu Ada Kalimat Kita Kalimat Bertanya Hanya Sifatnya Untuk Menguatkan Atau Menegaskan Saja Tidak Butuh Pertanyaan Ayo Siapa Yang Tidak Ingin Masuk Surga Tidak Butuh Jawaban Itu Semua Orang Pengen Semua Orang Butuh Nah Itu Kalimat Retoris Namanya Kalimat Tanya Tapi Tidak Butuh Jawaban Karena Jawabannya Sudah Tahu Sebetulnya Dia Menanyakan Itu Hanya Untuk Penegasan Saja Atau Penguatan Terus Istilah-istilah Umum Yang Terkait Dengan Pandemi Saat Ini Harus Dipahami Juga Misalnya Kata Pandemi Itu Apa Artinya Kata Lockdown Itu Apa Artinya Virus Kemudian Apa Artinya Social Distancing Itu Apa Protokol Itu Artinya Aturan Itu Harus Dipahami Terus Visil Itu Artinya Apa Pelindung Wajah Nah Biasanya Kata-kata Pelindung Dengan Penutup Itu Hampir Sama Tapi Di Dalam Kaitannya Dengan Facil Ini Artinya Pelindung Melindungi Wajah Jadi Bukan Penutup Wajah Kalau Penutup Wajah Itu Menutupi Wajah Tapi Kalau Melindung Itu Melindungi Wajah Kita Mungkin Bentuknya Kaca Mungkin Bentuknya Masker Begitu Ya Sebetulnya Tapi Disini Yang Disebut Vis Itu Mukanya Asil Itu Apa Namanya Pelindung Protokol Juga Gitu Artinya Aturan Kenapa Protokol Gak Boleh Diganti Dengan Tata Tertib Misalnya Atau Undang Undang Misalnya Beda Penggunaan Jadi Disini Yang Disebut Dengan Masa Pandemi Ini Kita Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Berarti Protokol Artinya Disitu Aturan Nah Kata-kata Umum Seperti Itu Nanti Juga Saya Munculkan Di Dalam Materi Kita Selanjutnya Udah Sampai Disini Ada Yang Perlu Ditanyakan Mungkin Firdan Bisa Memandu Maaf Ando Bisa Membantu Silahkan Ando Kalau Ada Silahkan Pertanyaan Bu Iya Silahkan Teman-teman Apakah Ada Yang Ditanyakan Yuk Ada Pertanyaan Silahkan Ada Silahkan Silahkan Siapa Sebut Namanya Munculkan Siapa Renalita Renalita Silahkan Renalita Saya Mau Nanya Kalau Nilai Estetis Itu Di novel Sejarah Itu Peribahasa Itu Masuk Nilai Estetis Betul Peribahasa Banyaknya Penggunaan Peribahasa Atau Majas Itu Masuk Di Dalam Estetis Keindahan Keindahan Penggunaan Bahasa Ya Betul Majas Majas Juga Masuk Majas Masuk Juga Jadi Kalau Kamu Misalnya Mengatakan Begini Apa Batu Itu Berdiri Di Pojok Ruangan Batu Batu Berdiri Di Pojok Ruangan Atau Batu Batu Itu Diam Termangu Di Sudut Ruangan Lebih Indah Daripada Kamu Ngomong Di Dalam Rumah Di Pojok Ada Batu Itu Berarti Keindahan Estetis Betul Renalita Makasih Bu Ya Oke Ada Lagi Renalita Jadi Seperti Yang Ditanyakan Renalita Aslinya Renalita Sudah Paham Ini Dari Bahasanya Ceritanya Dan Itu Akan Dominan Sekali Apanya Yang Bagus Kalau Di Dalam Cerita Pangiran Diponegoro Itu Justru Yang Bagus Itu Pengungkapan Dengan Perasaannya Itu Dengan Bahasa Jawa Ini Ada Orang Luar Negeri Bisa Mengucapkan Dengan Bahasa Jawa Yang Santun Unggah Ungguhnya Monggo Pinara Itu Disitu Menggunakan Bahasa Jawa Yang Lembut Padahal Dia Sendiri Sebetulnya Orang Asing Itu Berarti Orang Itu Bisa Mengungkapkan Isi Hatinya Dengan Menggunakan Bahasa Yang Wajar Bahasa Yang Apa Namanya Bahasa Yang Menggunakan Perasaannya Jadi Bisa Di Dalam Bahasanya Bisa Langsung Tertuang Isi Hati Dari Pengarangnya Dari Pelakunya Oke Yang Lain Silahkan Kalau Sudah Paham Berarti Besok Ulangan Yang Terakhir Itu Harus Bagus Semua Ini Kade Yang Terakhir Yang Sekaligus Terakhir Sudah 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 Tidak Ada Yang Perlu Ditanyakan Sebagai Penutup Dari Pembelajaran Kita Kali Ini Jangan Lupa Pada Soal Kita Yang Terakhir Nanti Yaitu Pembelajaran Semester Satu Ini Berakhir Yang Notabene Kita Tidak Pernah Bertatap Muka Secara Langsung Jadi Kita Hanya Melalui Uji Literasi Saja Meskipun Pernah Dilakukan Zoom Tapi Zoom Kita Tidak Maksimal Kita Seperti Ini Tidak Maksimal Kita Mau Tanya Jawab Ini Sementara Yang Disudah Ngomong Sendiri Kita Juga Tidak Tau Yang Disana Ngomong Sendiri Yang Faisal Oktar Mulai Dari Tadi Itu Dia Mendengarkan Itu Yang Yang Pas Dilihat Bu Faridah Oke Tidak Apa Mudah Mudah Apa Yang Saya Berikan Hari Ini Bisa Menambah Kewawasan Kalian Untuk Mengerjakan Tugas Selanjutnya Jadi Nanti Untuk Semester Ini Berakhir Dengan KD Menganalisis Unsur Unsur Instrinsik Sebuah Karya Sastra Novel Nah Silahkan Dikerjakan Dengan Baik Tugas Yang Ada Di Dalam Google Form Besok Silahkan Anda Berlomba Untuk Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Karena Apa Yang Ada Di Sana Hari Ini Sudah Saya Tuntaskan Sudah Saya Sampaikan Pada Kamu Semua Tinggal Kamu Bagaimana Memahami Pembelajaran Kita Kali Ini Andaikan Dalam Pembelajaran Kita Kali Ini Belum Ada Yang Belum Bisa Dipahami Anda Boleh Atau Bisa Buka Di Classroom Di Situ Buka Pertanyaan Lewat Komentar Pribadi Boleh Nanti Saya Jawab Yang Paling Mudah Itu Lewat WA Bisa Langsung Saya Jawab Itu Saja Demikian Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Dengan Pembelajaran Kita Kali Ini Menambah Kamu Merasa Senang Belajar Bahasa Indonesia Dari Rumah Tanpa Mengurangi Rasa Bahagia Kamu Bersama Keluarga Dan Tetap Sehat Selalu Berada Di rumah Merdeka Belajar Mudah-mudahan Nilai Baik Yang akan Kami Dapatkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Wabarakatuh Selamat Wabarakatuh Selamat Wabarakatuh Selamat Silahkan Yang tanya Apa Mumpung Masih Ada Waktu Tadi Cuman Yang Bu Farida Ngomong Tugas Saya Kirim Besok Oh Tugasnya Langsung Nanti Pada PAS Langsung Di Penilaian Akhir Semester Demikian Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Zoom Kita Kali Ini Jangan Lupa Kalian Harus Bisa Mengerjakan Ulangan Dengan Baik Nah Silahkan Kalian Berlomba Untuk Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Demikian Pembelajaran Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh